Mirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan pembukaan pelatihan magang ke Jepang dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2024 Kegiatan yang dibuka oleh penjabat Bupati Sumedang didampingi Kadisnaker Trans Kabupaten Sumedang ini akan melatih dan mengasah keterampilan sebanyak 85 angkatan kerja di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kabupaten Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Irma Dewi Agustin mengatakan mereka akan dilatih di 3 lembaga pendidikan keterampilan yang sudah bekerja sama dengan pihak di Senaker Trans Kabupaten Sumedang selama 6 bulan harapannya adalah 85 angkatan kerja ini bisa kompeten serta memiliki daya saing sehingga mereka siap untuk bekerja di pasar industri Jepang kami akan menyelenggarakan pembukaan pemagangan ke Jepang pelatihan pemagangan ke Jepang bagi 85 angkatan kerja di Kabupaten Sumedang tentunya nanti akan dibuka secara resmi oleh Pak Bupati tujuannya adalah bagaimana yang 85 angkatan kerja ini bisa kompeten, bisa berdaya saing sehingga mereka siap untuk bekerja di pasar industri di Jepang seperti itu untuk pelatihannya kami akan mulai setelah acara pembukaan ini kami akan memberikan pelatihan mereka di 3 LPK yaitu yang pertama LPK Matahari Perdana yang kedua LPK Kaji dan yang ketiga adalah LPK ORI seperti itu mereka akan dilatih kurang lebih 4-6 bulan tergantung dari anak-anaknya apakah mereka misalnya dengan 2 bulan saja sudah siap dengan bahasa Jepangnya kalau sudah siap kita akan wawancara dengan para kuni AI atau perusahaan AI di Jepang dan setelah itu persiapan untuk diberangkatkan bekerja ke Jepang pelatihannya akan digelar selama 4 hingga 6 bulan tergantung kemampuan dari angkatan kerja tersebut dalam menyerap pelajaran ketika pelatihan setelah itu mereka akan menjalani tes wawancara dan juga berhasil dalam semua sesi wawancara akan diberangkatkan ke Jepang kegiatan pelatihan ini mendapatkan subsidi dari pemerintah dengan total sebesar 27 juta untuk setiap orangnya dimulai untuk biaya pelatihan hingga pemberangkatan ke Jepang Irma berharap dengan adanya kegiatan ini akan semakin banyak angkatan kerja sumedang yang melakukan pemagangan ke Jepang sebagai pekerja profesional maupun menjadi specified skilled workers di Jepang yaitu menjadi pekerja migran Indonesia di Jepang dan bisa dikontrak setiap tahun Diki Guntara, Bandung TV Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sumedang memberikan penyuluhan tentang kebencanaan bagi guru Pak Ut Sekabupaten Sumedang kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi perihal kebencanaan yang dihadapi para guru Pak Ut ketika dalam proses belajar mengajar di sekolah Dengan musung tema strategi meminimalisir dampak bencana gempa bumi usia dini ribuan guru PAUD se Kabupaten Sumedang nampak antusias mengikuti kegiatan mitigasi kegempaan dan trauma healing bagi seluruh pendidik dan tenaga pendidikan kelompok bermain di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Kalak BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno mengatakan kegiatan penyuluhan mitigasi bencana dan trauma healing yang diberikan kepada guru PAUD adalah sebagai upaya menumbuhkan keyakinan pada diri guru tersebut karena bencana yang bisa saja datang kapanpun dan dimanapun harus kita hadapi bukan dijadikan sebagai trauma bagi diri sendiri intinya paham bagaimana cara menghindari dan menghadapi gempa tersebut ya kita menyampaikan kepada kegiatan hari ini Alhamdulillah hari ini telah dilakukan kita kerjasama antara kita BPBD dengan Dinas Pendidikan khususnya adalah dengan Himpa Udi kita melakukan trauma healing kemudian kita akan melakukan juga simulasi bencana namun sebelumnya saya sampaikan kepada ibu-ibu para pembina dari Himpa Udi ini bahwa kejadian bencana yang ada di Kabupaten Sumedang bukanlah satu hal yang harus kita takuti tapi yang harus kita hadapi bahwa bencana apapun yang ada di Kabupaten Sumedang betul-betul harus kita pahami kita dekati dan kita juga jadi teman dalam kehidupan sehari-hari agar supaya apa? mereka tidak lagi menghadapi suatu bencana adalah trauma terlebih kalau gempa kemarin mereka jangan menakut terlihat gempa tapi justru harus tahu bagaimana paham cara menghindarnya paham bagaimana menghadapi bencana gempa itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dian Sukmara menyebutkan kegiatan yang melibatkan guru PAUD ini dimaksudkan sebagai pengetahuan bagaimana cara meminimalisir dampak bencana sejak dini dengan harapan memiliki mindset yang benar dalam menyikapi bencana yang terjadi sehingga tidak lagi menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat karena mereka sudah dibekali dengan teknik menghadapi dan menghindari bencana yang terjadi nah ini diharapkan mereka memiliki mindset yang benar dalam menyikapi gejala gempa ataupun longsor atau banjir kebencanaan lainnya di sumedang ini sehingga tidak lagi menjadi sebuah kekhawatiran bagi warga masyarakat karena mereka dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian serta sikap bagaimana menghindari dari bencana itu jadi artinya bahwa hanya dengan kesiapan, pemikiran, keyakinan, dan ilmu serta keterampilan menghindar meminimalisir dampak yang ditemukan dari kebencanaan ini nah sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi para guru dan tenaga kependidikan di SIMPAUD ini mereka bisa mengasuh, mendampingi, bahkan juga mengkonsolidasikan kepada anak-anak dari sejak dini karena bagaimanapun anak adalah potensi yang sangat luar biasa anak adalah sebuah golden is nah sehingga apa yang akan dibawa mereka pada saat usia dewasa nanti adalah pendidikan yang benar terkadang di usia dini ini guru PAUD yang mengikuti kegiatan tersebut RIRIN sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan Dinas Pendidikan dan BPBD tersebut karena selain menambah wawasan tentang kebencanaan setelah adanya kegiatan penyuluhan ini para guru tidak lagi merasa was-was ataupun trauma ketika terjadi gempa dan yang utama bisa melindungi diri serta anak-anak didik mereka ketika terjadi gempa di sekolah untuk guru-guru PAUD di sekadipaten sebenarnya dihadiri oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan kelompok bermain sebanyak 1.048 orang dana sumber yang pertama dari Kepala Dinas Pendidikan sebagai dana sumber utama yang tentang simulasi sosialisasi kurikulum gempaan kemudian yang kedua dari Kepala BPBD untuk simulasi tentang gempa harapannya setelah kegiatan ini guru-guru PAUD tidak resah lagi tidak ketakutan lagi menghadapi gempa sudah biasa bisa melindungi anak-anak apabila terjadi gempa di saat mengajar di sekolah Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV